guys lagi masak apa guys kayaknya mantap masak aku guys wow masak aku guys kenapa ini katanya lagi meri-meri indang bos karena alisannya macam bos kaya tipu bos laporan bos ke polisi atuh ah nah sebelumnya guys kita bahas sambil nungguin yang mas aku bakal jelasin tentang YouTube YouTube itu dari mana sih penghasilannya ya kita buka dulu YouTube nah ini tentu YouTube buat kita buka kreator YouTube studio kreator nah pilih dari memang ya dari konten pilih salah satu video misalkan yang video gue yang mana ya nah misalkan pilih yang ini nih job terus kalian klik analytics nah ini ada ringkasannya ya ada ringkasan penahan jumlah penayangan waktu nonton jam subscriber dan ini estimasi pendapatan ini masih pendapatannya di dari semua penayangan ya dari semua penayangan jumlah iklan iklannya itu gimana saya masuk ke pendapatan ini sini ada RPM ada CPM artinya 3149 selama periode ini ya periode 25-27 Desember 2021 nah ininya dari mana sih dapatnya ini dari iklan iklan video yang dilewati lelang jadi ada iklan yang yang dapat dilewati kan kalau misalkan kalian suka ada nonton itu kan sudah ada iklannya ya terus iklan display juga iklan bumper iklan video yang tidak dapat diabaikan menurutnya bisa di skip oke lah nah hitung CPM CPM itu apa sih CPM eh RPM RPM itu apa sih RPM itu eh pendapatan perseribu dan menunjukkan jumlah yang diperoleh perseribu penayangan iklannya untuk menghitung RPM estimasi pendapatannya gini dibagi total penayangan dalam jangka waktu yang lama estimasi pendapatan mencukup mencakup pendapatan iklan YouTube premium long super chat super stiker nah ini adalah pendapatan yang setelah di setelah bagi hasil dengan YouTube jadi setelah dibagi dengan YouTube itu itu kan dapat 35 35 persen ya 35 persen dari kita 3565 pokoknya kalau nggak salah jadi total penayangan cukup memang penayangan yang dim yang tidak dimonetisasi total penayangan mencakup semua penanya termasuk penanya termasuk penayangan yang tidak dimonetisasi monetisasi total penayangan ya jadi kalau ini akan videonya yang enggak dimonetisasi jadi enggak dapat penayangan tidak mencukup YouTube short jadi ada kan ada fitur baru ya YouTube short jadi itu tidak termasuk karena dihitung dengan porsi pendapatan anda dan mencukup penayangan yang tidak dimonetisasi RPM biasanya lebih rendah daripada CPM berdasarkan pemutaran jadi iklan itu per seribu ya per seribu pemutaran baru itu dibayar banyak 3.149 itu selama periode Oktober ya kecil banget ini kalau nggak kalau rata-ratain cuman dapet 0,05 ya 0,05 dollar berarti ini kalau ini kan gua udah di rupiahin ya jadi udah bentuknya nggak dollar ini udah bisa kelihatan langsung nah CPM CPM adalah eh berpemutaran berarti biaya efektif per seribu berdasarkan pemutaran dan menunjukkan jumlah yang dibayarkan pengiklanan per seribu pemutaran yang dimonetisasi jadi iklan nomor 0 nah per seribu kali tayangnya itu itu dibayar nanti pengisian seribu karena dibayar gitu untuk menghitung CPM berdasarkan pemutaran total pendapatan dari iklan dibagi estimasi pemutaran yang dimonetisasi estimasi pemutaran dimonetisasi dihitung ketika menonton penonton melihat minimal salah satu tayang iklan saat menonton salah satu video anda jadi minimal teks salah satu iklan jadi lama Cipan Angus ngerolah seribu terus ayah nonton Anungus pernah ngeklik iklan orang iklan video orang terus ayah iklanan etan ini baru CPM nya CPM berbasis menolongan masuk ke sini guys gitu orang di YouTube nge-nge-nge dijelasinnya total penayangan iklan ya pendapatan iklan dari YouTube nih bisa saya lihat dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu jalan sekian-sekian ya dari dari ini ya dari konten satu konten ini ini konten ini CPMnya 16.000 sama setan dan iklan 152.000 gitu nah jadi gitu kan uang dari YouTube itu sulit-sulit gampang sih ya karena terus terang kalau Indonesia itu beda sama Amerika ya karena pembayaran iklannya juga beda gitu ya Amerika itu lebih mahal kalau Indonesia itu lebih murah jadi sekitar kalau misalkan Amerika per misalkan per satu kliknya itu tujuh dolar atau dua dolar misalkan Indonesia cuma nol koma berapa dolar ya karena ya secara ya kalau misalkan iklan di Indonesia kan murah-murah gitu ya bukan murah-murah maksudnya orang yang masang iklannya di YouTube-nya itu juga murah gitu untuk pembayarnya beda sama Amerika nah kecuali misalkan terus gimana sih caranya kita coba tuh eh apa namanya di youtuber itu banyak uangnya Iya kalau misalkan kita punya konsistensi di YouTube-nya sendiri jadi mau aku ewe terus upload setiap hari bahkan misalkan saat konsisten gitu nya satu hari itu minimal dia satu kali konten gitu nah hasilnya nih kita bisa lihat ya nah hasilnya kalau misalkan kalian konsisten ya konsisten apa namanya konsisten di YouTube ini kita bisa cek ya namanya ada socialblade.com ini tempat YouTube ngecek jadi kalau misalkan kalian jadi itu bisa langsung verifikasi dan dia itu bisa menampilkan semua youtuber dan penghasilannya misalkan sekarang kita cek Trans Entertainment ya Trans Entertainment pilihnya Rapi Ahmad ini nah ini gimana sih ini Trans Entertainment berapa sih tuh uploadnya udah 2.590 konten 2.590 konten 22 juta eh subscriber videonya udah ditampakai udah ditonton 4 miliar tonton ya ya kan dia bergabung di sejak tahun 2015 nih nih rata-rata ya penghasilannya itu perbulan ini bukan datang harangnya jadi socialblad cuman socialblad itu cuma perkiraannya bisa turun bisa naik dan ini bukan bukan suatu yang apa ya apa namanya yang bukan sesuatu yang pasti gitu karena mereka itu karena apa namanya cuma estimasi ini juga dikeluarin dari socialblad juga ya dari YouTube nah estimasi ini baru estimasi penghasilan perbulan itu 9,9 ribu dolar sampai 4 juta dolar itu sebulan ya estimasi perbulan nih kalau misalkan kita hitung kalau kita misalkan hitung itu misalkan taruh rendahnya ya sembilan koma sembilan 9,9 ribu dolar 9,9 ribu dolar kali 14.000 lah kalau kita 14.000 itu udah 138 ini titik terendahnya penghasilannya rapi Ahmad 138.600 ribu rupiah per bulan tapi kalau misalkan ini kan rata-ratanya ada average nya ya rata-ratanya sampai 4 juta nih 4 juta 4 juta dolar ini titik tertingginya dia kali 14.000 guys 56 56 juta 56 miliar guys 56 miliar per bulan 56 miliar per bulan dan dan jadi ini estimasi ya jadi ada ada jarak di atas ada yang tadi yang tadi 9,9 ini 9,9 ini titik eh terendahnya dan empat empat juta dolar itu angka tertingginya gitu ini rapi Ahmad rambun orang nah tokohnya erak belum jadi apa-apa nah gitu eh nah disini kalian juga kalian bisa lihat kalian juga di sini bisa cek yang mau nama siapapun atau halilintar misalkannya atau ahata halilintar nih berapa ya atau halilintar ah1521 upload ya kan penghasilannya lima ribu lima ribu lima ribu lima koma tujuh dolar lima koma tujuh dolar lima koma tujuh ribu dolar per bulan ini berapa ya sampai rata-rata sampai dua koma tiga juta per dolar per bulan itu yang kalian bisa lihat nih per detik per jamnya itu pembayarannya itu tuh halilintar ya viewersnya ini estimasinya 124 dolar sampai 49.000 dolar tadi jam ini ada jamnya ya nah ini tanggal 12-24 ya kan ada tanggal-tanggal ini rata-ratanya di daily average nya itu nah ini nih 189 dollar sampai 75.000 dollar yang dibayar yang dibawaran pertanggal 27 kemarin gila-gila kayak gitu guys jadi tips buat gue tuh kalau misalkan kalian mau 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 berpenghasilan gede ya ya lihatlah ini ya apa namanya referensinya dari youtuber-youtuber ini ada peringkat-peringatnya total grade A grade B grade C nah kalau misalkan kalian mau youtubenya itu meningkat kayak bener gak misalkan itu penghasilannya gede banget banget gede jadi dengan satu syarat pertama videonya harus original kedua konsisten ketiga ya kalian harus konsisten tinggal ya sih ah si apa namanya si atalintar si Raffi Ahmad yang mereka punya penghasilan gede ya videonya juga berapa ribu upload gitu ya jadi kalau misalkan kayak uploadnya cuman saminggu ayah saminggu oh gue nyawa ya nyawa duit gitu gitu guys jadi kalau misalkan kita konsisten ya pasti seperti mereka gitu kan nah disini juga di social media bisa kalian cek lah apa nah ada total grade nya ada siapa sih youtuber apa namanya terputu berterkenal di sedunia atau seindonesia ini ada grade nya kalian bisa cek aja sendiri ya nah gitu weh guys kita lanjutkan ke dapur mudah-mudahan suka nengis asak kejauh ato noon tonggila bisa subscribe like comment share bye